Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan dibukanya Galeri Rasulullah di kawasan Masjid Al-Jabar, Bandung. Menurut Emil, galeri ini diharapkan menjadi tempat wisata religi yang menjadi kebanggaan Jawa Barat karena memiliki fasilitas terbaik dan tercanggih di dunia. Senin 27 Maret 2023, Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Jabar Ridwan Kamil secara resmi membuka Galeri Rasulullah untuk umum. Menurut Emil, galeri yang berada di kawasan Masjid Al-Jabar seluas 3.000 meter persegi ini merupakan kebanggaan Jawa Barat karena memiliki fasilitas dan kecanggihan terbaik di dunia. Berisi tentang sejarah perkembangan Islam dari mulai lahirnya Rasul hingga sejarah perkembangan Islam masuk ke Indonesia dan Jawa Barat. Namun karena keterbatasan tempat, masyarakat yang ingin berkunjung diharuskan mendaftarkan diri secara online. Di tanggal 27 Maret, kita secara resmi membuka fasilitas teristimewa di Indonesia, di Asia, di dunia ini yang namanya Galeri Rasulullah dan Perkembangan Sejarah Islam di Indonesia dan Jawa Barat. Sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Namun karena keterbatasan tempat, maka pendaftaran akan dilakukan secara online melalui aplikasi Sapa Warga. Emil menambahkan bahwa kawasan Masjid Al-Jabar ini terbagi menjadi empat bagian. Pertama, masjid yang berada di lantai atas. Kedua, Galeri Rasulullah. Ketiga, kolam retensi pengendali banjir. Dan keempat, area taman yang luas. Peresmian Galeri ini dihadiri oleh mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus pencetus ide awal pembangunan Masjid Al-Jabar, Ahmad Heriawan, Ketua MUI Jabar, serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Ruli Rohimat, Bendung.